Ya Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi Senin Malam. Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa. Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pendidikan dan kesehatan. Namun, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Sebagai konsekuensi dari pengalian subsidi tersebut, saya selaku Presiden Republik Indonesia menetapkan harga BBM baru yang akan berlaku pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat terhitung sejak tanggal 18 November 2014. Harga premium ditetapkan dari Rp6.500 menjadi Rp8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Ya, kebijakan menaikan harga BBM tentunya akan mempengaruhi sejumlah layanan publik diantaranya peningkatan tarif transportasi. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dipastikan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan untuk membahasnya telah ada di studio kami, pengamat kebijakan publik Nirwono Yoga. Selamat siang, Mas Yoga. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Mas Yoga mencermati mengenai kenaikan harga BBM ini. Ini dampaknya yang paling terasa di masyarakat itu di sebelah mananya, Mas Yoga. Ya, kalau kita amati, hari ini pun ya di lapangan sudah mulai ada pergerakan untuk kenaikan, terutama transportasi untuk anggotan umum. Nah, ini juga dalam waktu seminggu, dua minggu, bahkan jam sebulan ini pasti akan memicu kenaikan harga-harga yang lain. Nah, di samping itu yang perlu diperhatikan juga ada dua hal nih sebenarnya, Mas. Yang pertama tentu perubahan ini akan berdampak terhadap dari semua leni kehidupan warga ya. Dari tadi biaya transportasi anak-anak sekolah gitu kan, terus kemudian biaya angkutan untuk pedagang, juga yang berpengaruh. Nah, ujung-ujungnya yang kedua, semua harga secara perlahan pasti akan ikut naik. Nah, ini tentu harus disikapi dengan dua hal juga. Yang pertama, saya justru berharap dari komitmen dari pemerintah untuk memenuhi persoalan-persoalan dasar yang menjadi komitmennya tugas pemerintah. Contoh, kalau memang transportasi masal ini jadi tumpu atau punggung dari pembangunan kota, dan kemudian salah satu yang selalu diomongkan bahwa pemerintah mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan masal dengan meninggalkan keadaan pribadi yang disebutkan, mau tidak mau tolong disiapkan juga transportasi masal yang aman dan nyaman gitu kan. Ini kan juga PR-nya. Jangan warga disuruh perlindah ke transportasi masal, sementara transportasi masal tidak tersedia dengan memadai waktu kedatangan yang lama, terus kondisi bis yang tidak layak guna dipakai. Tapi, Mas Joga, kalau menurut Anda ini dari sisi publik sendiri sebetulnya sudah belum sih menerima kenaikan harga BBM ini? Ya, kalau dari timing waktunya kan sebenarnya tidak siap ya. Artinya bahwa dari beberapa bulan sebelumnya sudah ada wacana untuk ada kenaikan. Nah, di samping juga kita ketahui bahwa justru harga minyak di dunia turun sebenarnya saat ini. Nah, tetapi yang perlu saya garisbawahi di kita adalah ada dua hal. Pertama, selamanya kita memang terlena dengan pemahaman bahwa negara Indonesia itu kaya dengan minyak. Sehingga sikat yang boros energi terhadap BBM ini juga luar biasa. Bahkan dari Jakarta sampai dengan daerah. Jakarta kita bisa dicontoh, BBM terboros kita itu ada dua. Satu untuk transportasi, kedua untuk gedung sebenarnya. Lebih dari 50 persen itu semuanya habis hanya untuk dua hal tadi. Nah, baru kemudian dibagi-bagi yang lain. Nah, kalau ini dilakukan penghematan tentunya. Jadi, saya justru melihat dengan kenaikan harga ini gaya hidup yang harus diubah. Penataan kota juga harus diubah. Contoh, membahamanya. Kalau kita bicara transportasi tentu bagaimana dalam waktu dekat ini transportasi kita terintegrasi. Antara mulai dari keluar rumah gitu ya. Tidak hanya pakai ojek, pakai angkot atau baru naik biselan Jakarta. Artinya ada penggantian transportasi berulang kali tentu akan semakin mahal kebiayanya. Bagaimana bis pengumpan atau feeder kemudian ke transportasi masal yang disediakan seperti biselan Jakarta dan kereta api terintegrasi dengan satu kartu. Kalau dengan satu kartu, satu harga tentu akan lebih murah ini kan. Terus kemudian yang kedua. Jangan lupa, kita belum pernah melakukan audit bangunan ini, Mas. Kita tahu bahwa bangunan-bangunan yang masih boros energi sampai sekarang, ini tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk mendorong penghematan energi secara besar-besaran. Oke, baik. Mas Joga, kita akan juga langsung menanyakan mengenai kasus ini terhadap kepada Organda. Kita bergabung dengan kita lewat sambungan telepon, yaitu Ketua Organda DKI Jakarta, Safruhan Sinungan. Selamat siang, Pak Safruhan. Halo, selamat siang, Pak Safruhan Sinungan dari Organda. Baik, tampaknya kami belum tersambung. Kita tanyakan lagi, Mas Joga. Kalau kita berbicara mengenai transportasi, ini sebetulnya apakah masyarakat ataupun publik sekarang sudah siap untuk beralih ke transportasi umum? Di mana kita selalu tahu bahwa sebetulnya kadang-kadang masyarakat juga menikmati memiliki kendaraan pribadi. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Kalau kita lihat dari isu yang kemarin saja, pembatasan kendaraan bermotor atau motor yang di daerah Tamrin, yang link satu ya, untuk beralih ke transportasi masalahnya, masyarakat belum siap. Apalagi kalau kita berharap seluruh kawasan kota-kota besar seperti Jakarta ini diharapkan beralih ke tanggungan umum ya. Ada tiga hal, Mas, kenapa mereka malas? Ataupun enggak lah ya. Yang pertama, transportasi di Jakarta ini kan belum terintegrasi dengan baik. Kalau kita bayangkan, namanya kalau kita dari selatan ke studio ini gitu, paling tidak perlu gonta ganti anggutan umum tiga kali. Nah, kalau tiga kali berarti kan ada tiga kali pembiayaan yang berbeda. Kalau dia terintegrasi cukup dengan satu harga, ketika tempat tentu akan berbeda. Itu yang pertama. Jadi integrasi mulai dari sistemnya maupun operasionalnya. Yang kedua, yang tidak kalah penting, masyarakat tidak berikan alternatif anggutan umum yang aman dan nyaman. Kita tahu kondisi bis-bis sedang kita sudah sangat tidak layak, sehingga warga juga, kalau kita pun punya anggota keluarga, kita akan berpikir dua, tiga kali untuk mengizinkan anggota keluarga kita menggunakan anggutan umum sampai dengan anggutan bis sedang, mamanya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, yaitu tingkat kenyamanan dari bis ini ke tempat kerja atau ke tempat tujuan juga tidak terjaga. Contoh, kalau saya naik anggutan umum, turun di halte bis, dari halte bis ke tempat kerja, itu harus jalan kaki yang cukup lama dan tidak nyaman. Sementara kalau kita naik motor dari rumah sampai ke depan pintu. Nah, integrasi ini yang membuat akhirnya orang memilih menggunakan kendaraan tadi, baik itu mobil maupun motor. Baik, maksudnya berarti ganti pola hidup tapi menderita juga nanti ujungnya begitu ya. Ya, itu ya. Ada PR kan. Oke, baik. Masa kita akan lanjutkan lagi di Sengang Dukunya. Pusat terlalu bersama kami di Jumlah Siang.